Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, ini aku lagi belajar knitting ya Ngerajut dengan dua jarum itu Yang kayak di film-film kartun Baru belajar yang simple-simple aja Kamu mau ikutan belajar gak? Kalau mau, simak video ini sampai habis ya Kita akan membuat kaos kaki seperti ini Dan ini super sederhana Untuk awal pembuatannya Seperti kemarin ya Kita harus sisihin dulu benangnya Sekitar 70 cm Nanti kita buat slip knot dulu Masukkan salah satu jarumnya Kencangkan Lalu kita akan membuat case on Masukkan jempol dan telunjuk seperti ini Benang yang di bawah dipegang dengan tiga jari lainnya ya Seperti ini Kita mulai Bawa jempol Atas telunjuk Bawa jempol Tarik Bawa jempol Atas telunjuk Bawa jempol Tarik Nah untuk versi lambatnya Videonya untuk stitch-stitch dasar Silahkan teman-teman klik link yang ada di atas Itu akan saya sertakan juga di deskripsi video Supaya teman-teman bisa menyimak video yang lebih lambat Jadi lebih cepat bisa Kalau di video yang ini mungkin gak terlalu lambat caranya ya Jadi pastikan dulu teman-teman tahu stitch-stitch dasarnya Baru bikin project ini Kalau udah selesai case onnya Ini case onnya ada 40 Cara menghitung case on itu Hitung loop-loop yang ada di atas hook 2, 4, 6 Jadi dihitungnya dari awal sampai ke ujung Itu ada 40 loop yang ada di hook Nah itu case onnya 40 Ini untuk size kaos kaki Untuk kaki 38 ya Nomor 38 Kalau kalian kakinya 40-an Case onnya tambahin aja 42 atau 45 Oke Setelah case on 2 knit 2 pour Bergantian Perhatikan pola tulis yang di atas Knit Itu tusuk dari belakang ke depan Kemudian Benangnya dikaitkan di atas seperti ini Lalu cungkil Lagi ya Tusuk ke depan Lingkarkan ke atas Cungkil Kalau pour Benang yang ini kita letakkan di depan Kemudian Tusuk hook yang sebelah kanan ke belakang seperti ini Kaitkan benang ke atas Cungkil Lepaskan Sekali lagi Tusuk Kaitkan ke atas Cungkil Lepaskan Itu 2 pour Gantian lagi Kita buat 2 knit Benang yang tadinya di depan Benang yang ini Kita letakkan lagi Di bagian belakang hook sebelah kiri Tusuk dari bawah ke depan Kaitkan benang ke atas Cungkil Ke belakang Lepaskan Tusuk ke depan Kaitkan lagi ke atas Cungkil Lepaskan 2 knit Lanjutkan lagi Benangnya pindahkan ke depan Kita akan buat 2 pour 2 pournya Tusuk Ke arah belakang Seperti ini Kaitkan benang ke atas Cungkil Lepaskan Tusuk lagi Kaitkan Cungkil Lepaskan Ulang Ulangi teman-teman ya Membuat 2 knit Dan 2 pour Sampai baris ini Selesai Ingat Jangan lupa Kalau knit Benang ini ada di belakang Benang yang kita Kait-kaitkan itu Kalau 2 pour Itu benangnya Harus ke depan dulu Nah ini 2 knit ya Kalau pour Pindahkan dulu ke depan Nanti Tusuk Kaitkan ke atas Cungkil Nah jangan lupa Kalau nggak diletakkan di depan Dulu nanti Bingung Menggerakkannya Mengaitkannya Bagaimana Oke silahkan teman-teman Ulangi ya Sampai selesai Di 2 case on terakhir Nanti itu adalah Tusuk pour Oke ini hampir selesai Untuk baris pertama Kita Kita akan buat Baris berikutnya Tapi kita Lawan arah Ini terakhir tadi kan Pour Berarti Kalau kita balik Rumus awalnya Nanti jadi 2 knit Ya 2 knit lagi 2 pour 2 knit 2 pour Diulang-ulangi Kita akan buat 2 knit nya Dengan cara Kontinental Oke Ini pakai Cara kontinental nya Ya Dikait Depan Cungkil Sama Kalau Nggak pakai Kontinental Pakai cara yang regular Yang biasa tadi Ini yang pour nya 2 pour Wah enak banget Itu makan apa Ichan Oh makasemangka 2 pour Kita lanjutkan lagi 2 knit Kemudian Pindahkan benang Kedepan Kita buat 2 pour Nah ini Silahkan teman-teman Ulang-ulang ya Sampai Didapat Baris yang Banyak Sebanyak yang Teman-teman inginkan Sesuai dengan Panjang Kaos kaki Yang dimau Ini kalau Baris keduanya Udah selesai Nanti akan Kelihatan Ada yang keluar Ada yang ke dalam Seperti ini ya Dan kalau udah Banyak Kayak gini Ini teman-teman Ini aku udah Bikinnya panjang ya Ini kita Ukur dulu Sudah sama Atau Kabel Ini udah 30 ya Jadi yang bagian atasnya Kita satuin Ini Apa Sisa benangnya Itu sisain panjang Karena kita mau sekalian Ngejahit nanti Punting Oke Nah Ini ambil Jarum sulamnya Oke Jarum sulam Oke Kalau udah masuk Kayak gini Kita ngambilnya Dikit-dikit aja Jangan sampai Kena seratnya Kalau bisa Nusuknya ke arah Agak bawah aja Biar gak Kena seratnya Nih Tusuk teman-teman Sampai Sambil Dileser-geser Hih Kayak gimana tuh 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 Hmm Selesai Eh Cocok Nah Tarik aja teman-teman Iya Tarik kayak gitu Nah Barulah dia akan Membuat Yang seperti ini Ya Tarik kayak gini Kalau udah kencang Ini Ini cari pangkalnya nih Ini pangkalnya Tuh Kita tusukin aja Disitu Oke Kencangkan lagi Kita tusuk lagi Nah Kalau udah kayak gini Ini Bagian tepinya ini Kita satuin semua ya Ini nih Ini kan ada Satu serat Serat luar Serat dalam Serat luar Serat dalam Ini kayak rantai kan Ya Jadi kita ambil yang Dalam-dalamnya aja Kayak gini Biar Dia ngaritnya Bagus Nah tuh Teman-teman Jadi Satu Satu-satu Dijahitnya Nah Kayak gitu Jadi Tidak terlalu Tebel Jadinya ya Oke Hampir selesai Tinggal dikit lagi Usahakan teman-teman ya Dapatnya nanti Ininya rata ya Supaya bagus Kalau gak mau jahit Kayak gini Pakai mesin jahit Juga boleh Atau Satuin Pakai jarum Rajut Yang satu Jarum itu Tengah jarum Dislip Stitch Dari dalam Juga Boleh Boleh Banget Nah Kalau udah selesai Ini mau diikat Monggo Gak mau diikat Yowes Tak selip-selip Aja ya Oke Udah jadi dua-duanya Ini Ini kalau sebenarnya Teman-teman Tidak mau Bikin kaos kaki Tadi bisa Jadi handshake loh Sebenarnya Tuh Lihat kan Nah Ngaret Bisa untuk Jadi boneka Tangan juga Nah Nah Kalau dipakai Jadinya kayak gini Lumayan kan Untuk kaos kaki tidur Oke Kaos kakinya Sudah jadi Ya Semoga aja Ini cukup Menginspirasi Dan teman-teman Juga tertarik Untuk belajar Merajut Dengan menggunakan Teknik Knitting Terima kasih Sampai habis Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh